Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengerasui suatu livery terbaru ini adalah livery Bus Helmaira dari Mas Zulham Edy atau CM Official Gaming bagi kalian yang berminat dengan liverynya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk mod yang saya gunakan adalah mod code name dari mens gaming dan favorit matiawan ya untuk statusnya free bagi kalian yang berminat juga linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru diri saya Oke untuk penampakan liverynya warna seperti ini ya ini warnanya merah sekali cerah saya suka dengan warna dari liverynya ini karena warnanya itu merahnya cakep banget ya untuk merahnya ini apalagi untuk eh liverynya ini mantap banget ini kalian wajib coba ya dan langsung aja kita akan menge-review untuk liverynya ini pertama-tama kita review dari depan dulu ya untuk di depan di sini ada tulisan ZBoost 3 plus karena ini sudah menggunakan ZBoost 3 ya dan ada tulisan C22 ya mungkin kursinya itu 22 dan dibawahnya itu ada jurusannya Medan sampai ke Pekanbaru lalu di topinya ada tulisan Halmahera dan ada strobo tentunya disini dan untuk plat nomornya ini ya untuk plat nomornya lalu kita cek untuk bagian samping kiri untuk bagian samping kiri seperti ini ya di depan sendiri ada tulisan wonderful Indonesia atau persona Indonesia ya dan ada tulisan Halmahera lalu dibawahnya itu ada antar kota antar provinsi lalu ada stripingnya ya tentunya lalu ada di kacanya itu di tengah ada tulisan new rn285r suspension ya walaupun ini mesinnya mercy tetapi untuk stickernya masih rn ya tetapi enggak papa karena untuk mode kode 6 ini hanya ada versi mercy dan scania nya ya untuk modnya ini lalu untuk dibelakangnya sendiri ini ada tulisan ade putro dan logonya tentunya dan untuk belakang sendiri ini ada tulisan ZW3 dan ada C22 dan ada tulisan Halmahera sama plat nomornya yang ketutup sama bar pengaman yang bagian belakang dan untuk bagian kanan kurang lebih sama ya sama kayak bagian kiri dan kita cek untuk bagian interior ya sama enggak ada perubahan karena ada ada template untuk bagian interior ya mungkin untuk video selanjutnya selanjutnya atau video episode berikutnya kita akan jalan-jalan menggunakan armada ini ya sambil kita ngobrol santai tentang game busit atau apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dan kalian jangan lupa untuk like comment share and subscribe ya untuk video ini dan jangan lupa untuk subscribe ke channel channel lbspeed dan channelnya cm official gaming ya karena nanti disana ada livery livery keren yang di akan di-share secara gratis ya dari channel lbspeed dan cm official gaming dan bagi kalian yang berminat dengan mode serta livery nya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabriceptian channel salam busit mania selamat menikmati selamat menikmati